Halo para pencinta Battlethrough The Heavens dimanapun kalian berada Udah siapkan cutong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komontor Gue lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah sampai di tempatnya tinggal Pada saat yang bersamaan pada saat ini ada dua pelayan yang mendatangi Xiaoyan Keduanya pada saat ini menundukkan kelapanya dan tidak berani menatap ke arah mata dari Xiaoyan Xiaoyan pun berhenti di depan kedua pelayan tersebut dan melihat kaki serta tangan dari keduanya Xiaoyan melihat ada gelang yang melingkar dan Xiaoyan menyadari bahwa mereka adalah tahanan Xiaoyan merasa sakit di dalam hatinya sebelum akhirin Xiaoyan berkata agar mereka jangan gugup Siapakah nama di antara mereka dan Xiaoyan pada saat ini ingin mengetahuinya Mendengar Xiaoyan yang bertanya dengan lembut keduanya pada akhirnya memperkenalkan diri bahwa mereka bernama Xiaoding dan Xiaoyuan Xiaoyan pada akhirnya kembali berkata agar mereka berdua tidak perlu gugup Ia pada saat ini hanya meminta satu permintaan dan mereka hanya perlu mengangkat kelapa mereka saat berbicara dengannya Selain itu buatkan Xiaoyan secangkir teh karena lingkungan disini sangat bagus dan Xiaoyan ingin melihat-lihat pemandangan Keduanya pun mengangguk dengan tergesa-gesa sebelum akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan Setelah selesai keduanya pun segera mengantarkan teh ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan segera berkata bahwa mereka berdua memiliki banyak penyakit membandel Hal itu disebabkan oleh ki dan statis darah serta kurangnya pengobatan yang tepat waktu Setelah perkataan Xiaoyan ini terdengar sebuah kilatan pada saat ini melonjak di cincin penyimpanan Xiaoyan Dua pil pada saat ini segera tertampil dan Xiaoyan segera memberikannya kepada mereka Xiaoyan berkata bahwa kedua pil ini adalah pil penghilang statis Meskipun tidak dapat menyembuhkan mereka dalam waktu cepat Selama mereka meminumnya dalam waktu lama penyakit mereka akan sembuh Begitu Xiaoyan selesai berbicara tubuh halus kedua pelayan itu pun seketika bergetar Keduanya pada saat ini masih menundukan kelapa dan tidak berani menatap ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan tidak tahu apa yang mereka alami Tetapi mereka jangan khawatir Karena mereka ditakdirkan bertemu dengan Xiaoyan maka mulai sekarang mereka akan mengikuti Xiaoyan Xiaoyan akan membawa mereka pergi setelah Xiaoyan selesai menangani semuanya di sini Keduanya pun seketika terkejut dan secara serempak bertanya apakah Tuhan pada saat ini serius Xiaoyan pun mengaguhkan kelapanya dan berkata tentu saja itu benar Tetapi pada saat ini bahkan mereka benar-benar tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan Mendengar perkataan Xiaoyan ini pada akhirnya keduanya segera memandang ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada akhirnya melihat wajah keduanya dengan jelas dan Xiaoyan pada saat ini merasih semakin sakit di hatinya Ada beberapa bekas luka di wajah dari para pelayan ini Entah berapa dalam lukanya sehingga waktu benar-benar tidak bisa menghaluskan luka tersebut Xiaoyan pun menunjukkan senyum lembut setelah menahan perasaannya Membuat kedua pelayan tersebut merasa sedikit nyaman Setelah itu Xiaoyan pada akhirnya segera menanyakan beberapa hal kepada Xiaoding dan Xiaoyuan Dan perlahan mulai memahami situasi spesifik dari aliansi dosian Sementara itu di suatu tempat di kota kuno tepatnya di atas loteng Sesosok tubuh sedang duduk di kursi dan terlihat sedang nyantai Bersamaan dengan hal tersebut seseorang pada saat ini segera melangkah maju dan mulai berbicara Sosok ini ternyata adalah Mayu yang berkata bahwa pria yang bernama Xiaofeng itu sudah kembali Mendengar perkataan tersebut pada saat ini Sosok yang sedang duduk pun seketika berdiri dengan cepat Jika Xiaoyan melihat sosok ini Xiaoyan akan segera menyadari bahwa ini adalah sosok yang berada di dalam ingatan dari Xiaofeng Ini adalah teman dari Xiaofeng yang benar-benar sangat dibenci Xiaofeng di dalam ingatannya Bahkan kebencian Xiaofeng terhadap pria ini benar-benar lebih besar Jika dibandingkan dengan kebenciannya terhadap wanita gemuk sebelumnya Sosok pria yang bernama Chen Li ini pada akhirnya mengerutkan kening sebelum akhirnya segera berbicara kepada Mayu Ia berkata bahwa Mayu pada saat ini jangan bersyanda Apakah Mayu pada saat ini benar-benar sedang berhalusinasi? Xiaofeng pernah berpartisi sapi dalam perang dan dia sudah lama meninggal Semua kartu hidupnya juga telah hancur dan pada saat ini sepertinya Mayu pasti telah salah melihat orang Mendengar hal tersebut Mayu pun dengan marah segera berkata bahwa ia tidak bercanda dengan Chen Li Tidak hanya bocah itu kembali tetapi ia tampaknya telah menghasilkan banyak uang Ia bahkan menjadi lebih berani dan bersaing dengannya untuk mendapatkan rumah kelas satu Melihat Mayu yang berbicara dengan ekspresi serius, Chen Li pada saat ini kembali mengerutkan kening Chen Li pada akhirnya segera bertanya apakah ia yakin bahwa itu adalah pengacut Xiaofeng Mayu pun mengangguk dengan serius dan berkata bahwa apa yang dikatakannya memang benar Tampaknya pada saat ini ada sesuatu perubahan yang terjadi terhadap Xiaofeng Ia benar-benar tidak memiliki rasa takut seperti sebelumnya dan benar-benar berani bersaing dengan Mayu Mendengar hal tersebut Chen Li pun menganggukkan kelapanya dan berkata bocah Xiaofeng itu sebenarnya sangat ambisius Tetapi ia merupakan orang yang selalu menyerah karena ia tahu bahwa ia tidak cukup kuat Jika apa yang dikatakan oleh Mayu memang benar ia khawatir Xiaofeng kali ini bukan lagi menjadi orang yang sama seperti dahulu Tampaknya pada saat ini Xiaofeng benar-benar telah meningkat menjadi semakin kuat sehingga ia benar-benar menjadi semakin berani Mendengar hal tersebut pada saat ini Mayu pun menganggukkan kelapanya dan berkata sungguh sangat disayangkan ia tidak memeriksa kekuatannya dengan jelas Tetapi bukankah dengan bakat buruknya seberapa kuatkah Xiaofeng bisa tumbuh Mayu berpikir sepertinya Xiaofeng ini benar-benar hanya ingin berpura-pura menjadi bocah mantep di depan Mayu Sepertinya ia benar-benar sedang memiliki banyak duit di tangannya Jika begitu permasalahannya mengapa malam ini mereka tidak berangkat untuk menyelesaikan permasalahan ini Mendengar hal tersebut Chen Li pada saat ini segera berkata menurutnya pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang kembalinya Xiaofeng yang tiba-tiba ini Ia mungkin saja memang mendapatkan kekayaan yang besar Tetapi menurut Chen Li lebih baik bagi mereka untuk memperhatikan gerak-gerik dari orang tersebut Terlebih lagi selama ia berada di dalam aliansi Doshan mereka akan selalu memiliki kesempatan untuk menghadapinya kapan saja Mendengar hal tersebut pada akhirnya Mayu mendengus dingin dan berkata jika begitu permasalahannya Ia akan segera mengirim orang untuk selalu mengawasi gerak-gerik bocah ini Setelah upacara daftar emas ini selesai dan setelah kakaknya menjadi yang mulia surga ke-9 Ia hanya perlu satu kalimat untuk membunuh bocah tersebut Setelah mengucapkan hal tersebut pada akhirnya Mayu memutuskan untuk pergi Sementara itu pada saat ini muncul senyum mengerikan dari wajah Chen Li Cosoknya pada akhirnya segera bergumam bahwa Xiaofeng pada saat ini benar-benar masih hidup Hal tersebut sungguh mengejutkan dan tampaknya racunnya benar-benar sedikit lebih ringan Tetapi karena sekarang Xiaofeng kembali maka ia benar-benar akan kembali memperburuk bakat dari Xiaofeng Singkat cerita hari pun berlalu dengan Xiaoyan yang pada saat ini kembali berkeliaran di kota kuno Mengikuti kerumunan Xiaoyan pada saat ini terus berjalan berkeliling dan segera setelah itu Xiaoyan sampai di salah satu sisi kota kuno Pada saat ini serangkaian pucat gunung segera muncul di depan Xiaoyan Xiaoyan merasa bahwa gunung ini diselimuti oleh pesona Tetapi setelah itu Xiaoyan segera melihat banyak sosok yang memasuki gunung satu demi satu Setiap orang yang memasuki gunung tersebut harus membayar sejumlah koin roh naga Oleh karena itu gunung ini sepertinya digunakan untuk pelatihan Xiaoyan pun berhenti sejenak untuk melihat situasi di sana Bersamaan dengan hal tersebut sesosok tubuh pada saat ini segera muncul di samping Xiaoyan Sosok itu seketika menunjukkan ekspresi lembut ke arah Xiaoyan Sosoknya pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa ia benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan Xiaofeng Xiaoyan pada saat ini mengabaikan sosok tersebut Sementara sosok itu pada saat ini tidak marah Sosok itu malah lanjut berkata bahwa ia sangat senang melihat Xiaofeng masih hidup Jika Xiaofeng masih marah kepadanya atas apa yang terjadi sebelumnya Maka ia pada saat ini meminta maaf Xiaofeng juga tahu bahwa masu ini jauh lebih kuat daripada mereka Dengan begitu maka ia benar-benar tidak berani membangkang Jika tidak maka ia benar-benar akan mati oleh orang tersebut Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh menatap ke arah sosok yang baru saja muncul Xiaoyan tiba-tiba teringat kenangan dari Xiaofeng dan Xiaoyan segera menyadari sosok ini Sosok di hadapannya adalah kenangan kedua bersama dengan Xiaofeng Xiaofeng memiliki persahabatan yang sangat kuat dengan sosok ini Sosok yang baru saja muncul ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok dari Chen Li Senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan dan Xiaoyan berpura-pura sangat familiar dengan Chen Li Xiaoyan menepuk bahu Chen Li dan berkata bahwa Xiaoyan mengerti Ia tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya Namun semuanya sudah berakhir oleh karena itu mereka pada saat ini tidak perlu lagi memikirkan hal tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan senyum seketika muncul di wajah Chen Li Matanya sedikit menyipit dan ia pada saat ini segera bergumam di dalam hatinya Seperti apa yang diduga oleh Chen Li pada saat ini Chen Li mengira Xiaofeng tidak pernah meragukan kesetiakawanannya Chen Li pada akhirnya segera menekan perasaannya dan berkata bagaimana jika mereka pada saat ini minum-minum hingga tepar Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya berkata bagaimana jika mereka melakukan hal tersebut di lain hari Pada saat ini masih ada urusan yang harus dilakukan oleh Xiaofeng Ditolak oleh Xiaofeng pada saat ini sosok Chen Li pun seketika tertegun sejenak Ia sedikit terkejut seolah-olah ia tidak menyangka bahwa Xiaofeng akan menolak ajakannya Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan segera menunjuk ke pegunungan yang berada di hadapannya Chen Li pun tertegun dan segera bertanya dengan sedikit ragu Chen Li bertanya mungkinkah saudara Xiaofeng ingin memasuki sumber ini Apakah pada saat ini saudara Xiaofeng benar-benar ingin memasuki gunung sumber roh Xiaoyan secara alami tidak mengetahui apa nama pegunungan ini dan Xiaoyan pada saat ini hanya menganggukkan kelapanya setelah diberitahu oleh Chen Li Sementara itu Chen Li pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Ia berkata bahwa upacara daftar emas memang sudah dekat Sepertinya saudara Xiaofeng ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencobanya Namun bukankah saudara Xiaofeng selalu menyukai ujian dewa Terlebih lagi ada banyak perampokan di gunung sumber roh ini Memasuki pegunungan ini benar-benar sangat berbahaya Dan sepertinya pada saat ini saudara Xiaofeng tampak telah berubah Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tetap diam tanpa ekspresi Xiaoyan pada saat ini hanya mengutapkan perkataan singkat ketika mengajak Chen Li pergi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin terlibat dengan terlalu banyak omong kosong Alasannya sangat sederhana Xiaoyan pada saat ini tidak mengetahui nama dari Chen Li Oleh karena itu semakin sedikit Xiaoyan berbicara Semakin dikit pula kekurangan yang akan ditimbulkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera bergerak berjalan ke depan Sementara Chen Li pada saat ini tertegun Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Sosok dari Mayu segera datang menghampiri Chen Li Chen Li pun segera berkata kepada Mayu bahwa ada yang tidak beres dengan Xiaofeng Ia pada saat ini benar-benar berani masuk ke gunung sumber roh Munai pernah merampoknya sebelumnya dan sepertinya pada saat ini Munai juga ada di dalam Dikabarkan kekuatan Munai juga pada saat ini telah mencapai puncak dari dosen bintang 8 Jika kedua orang ini bertemu di dalamnya bukankah Munai benar-benar akan segera menghabisi Xiaofeng? Mendengar hal tersebut pada saat ini Mayu segera berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus Akan lebih baik jika Munai benar-benar bisa menghabisi Xiaofeng di dalam gunung Hal itu benar-benar akan segera menyelesaikan banyak permasalahan bagi Mayu Terlebih lagi kakaknya juga pada saat ini sedang berlatih di dalam pegunungan Tetapi meskipun begitu dengan bakat Xiaofeng ini sepertinya tidak akan mungkin bagi Xiaofeng untuk bertemu dengan kakaknya Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini telah mencapai kaki pegunungan dan melihat ke atas gunung sumber roh Pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan bahwa sumber orijin ki disini benar-benar menjadi semakin kuat Xiaoyan pun tampak bersemangat dan Xiaoyan pada akhirnya segera kembali melangkah maju Pada akhirnya di bawah gunung sumber roh ini ada banyak sosok yang berdiri Mereka tidak berjalan bersama dan mereka semua berdiri sendiri-sendiri Momentum yang luar biasa juga pada saat ini bisa dirasakan oleh Xiaoyan terpancar dari mereka Orang-orang ini memiliki kekuatan dosian bintang 8 Tetapi orang-orang ini berumur lebih dari 10.000 tahun Xiaoyan pun masih terus menatap ke sekeliling sebelum akhirnya pandangan Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan Xiaoyan pada saat ini melihat wajah yang dikenalinya dan ada dua di antara mereka Sosok ini adalah bincan dan serigala darah dari tim Dewa Darah Tetapi pada saat ini mereka telah mengenakan jubah yang dimiliki oleh aliansi dosian Xiaoyan berpikir tampaknya pada saat ini mereka benar-benar telah bergabung dengan aliansi dosian Tampaknya dunia benar-benar sangat kecil karena Xiaoyan pada saat ini kembali bertemu dengan mereka Xiaoyan juga pada saat ini terkejut setelah Xiaoyan merasakan aura dari keduanya Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan dari bincan telah mencapai dari puncak dosian bintang 8 Sementara itu pada saat ini serigala darah telah menembus puncak dosian bintang 7 Tampaknya berkah yang didapat di dalam bintang Hongmang benar-benar telah membuat mereka pada saat ini melonjak Keduanya pada saat ini benar-benar selangkah lagi untuk menerobos Mereka berdua benar-benar telah menerima banyak hadiah setelah kompetisi dari 10 ribu alam Xiaoyan pada akhirnya sedikit merasa menyesal di dalam hatinya Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa hadiah terakhir dari kompetisi 10 ribu alam Melihat kekuatan dari keduanya yang telah meningkat itu berarti hadiahnya benar-benar berharga Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya dan berpikir jika Xiaoyan mendapatkan hadiah utama dari bintang Hongmang Xiaoyan mungkin masih memiliki kesempatan untuk bisa menerobos ke tingkat dogad Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menekan perasaannya sebelum akhirnya Xiaoyan menghala nafas Xiaoyan pada akhirnya meninggalkan keduanya karena Xiaoyan pada saat ini tidak ingin berurusan dengan keduanya Misi Xiaoyan pada saat ini lebih besar daripada nyawa dari mereka berdua Pada akhirnya Xiaoyan kembali berjalan sebelum akhirnya penjaga dari gunung ini segera memerintahkan Xiaoyan untuk membayar seribu koin roh naga Xiaoyan pun langsung mengeluarkan kartu dan jumlahnya pada saat ini ada 5.000 Penjaga itu pun segera mengambil seribu Sementara Xiaoyan pada akhirnya segera memasukkan kartu tersebut kembali ke dalam cincin penyimpanannya Xiaoyan segera mengikuti banyak sosok yang masuk ke dalam pegunungan sumber roh ini Xiaoyan melihat ada di retan gunung dan semakin jauh ke belakang gunung tersebut semakin tinggi dan besar Melihat pemandangan spektakuler ini Xiaoyan pada akhirnya mendecahkan lidah berkali-kali Hal itu dikarenakan Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa sumber orijin abadi yang berada di dalam pada saat ini semakin kuat Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk terus berjalan dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan menyadari semakin tinggi puncak gunungnya maka sumber orijin abadinya juga benar-benar menjadi semakin kuat Xiaoyan pada akhirnya memutuskan karena Xiaoyan sudah berada di sini Maka Xiaoyan harus memanfaatkan sumber daya yang berada di sini Pada saat ini ada total sembilan gunung berapi yang meletus di sini Xiaoyan pun memutuskan untuk mendaki gunung berapi pertama dan setelah beberapa saat Xiaoyan melihat ada banyak platform yang tersedia di atas puncak gunung Pada saat ini sudah banyak sosok yang duduk bersilah dan melakukan pelatihan di platform tersebut Meskipun sumber orijin abadi di puncak gunung ini sangat kuat Tetapi Xiaoyan berpikir bahwa ini benar-benar masih kurang untuk diserap oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan setelah cukup lama Xiaoyan pada saat ini segera sampai di puncak gunung ketujuh dengan berlumuran keringat Sangat sedikit orang yang pada saat ini berada di puncak gunung yang ketujuh ini Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan adanya tekanan yang cukup kuat Tampaknya tekanan ini diperuntukkan untuk menahan dan membatasi jumlah orang yang datang ke sini Dengan begitu semakin kuat orangnya tentu saja ia akan bisa segera menembus ke puncak gunung yang kesembilan Namun Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menyerap energi di sini terlebih dahulu Xiaoyan pun segera duduk bersilah dan bersiap untuk segera berlatih Namun pada saat yang bersamaan sebuah suara segera terdengar di telinga Xiaoyan Suara tersebut berkata bahwa ia menyarankan kepada bocah ini agar ia keluar dari sini sekarang juga Jika tidak maka jangan salahkan mereka karena mereka akan segera bertindak kejam Begitu kata-kata ini keluar semua orang yang berada di sekitar juga Segera membuka mata dan menatap ke arah Xiaoyan dengan ganas Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum lembut ketika Xiaoyan dikelilingi oleh belasan orang Xiaoyan berpikir tampaknya mereka pada saat ini tergabung dalam satu kelompok Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tidak bergerak dan mengabaikan mereka Semua orang pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya berdiri satu demi satu Tubuh mereka segera memancarkan aura membunuh yang kuat dan mereka segera menghampiri Xiaoyan Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa ia jangan menyalahkan mereka karena mereka telah mengingatkannya Terlebih lagi ia bukan orang baru di sini oleh karena itu ia tentu tahu harga apa yang harus ia bayar Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang sebelum akhirnya Xiaoyan menghala nafas Dan segera mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan telah membayar cukup koin roh naga Bukankah dengan begitu seharusnya Xiaoyan akan bebas berlatih dimanapun di tempat yang ia mau Mendengar hal tersebut banyak orang pada saat ini seketika tertawa Pria kekaryang sebelumnya menegur Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini segera kembali mulai berbicara Sosoknya berkata apakah bocah ini tahu bahwa bos mereka mungkin akan segera menjadi yang mulia istana di dunia tingkat 9 ini Dengan begitu maka mereka akan menguasai gunung ini dan tidak ada lagi yang namanya kebebasan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum tipis Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata jika begitu permasalahannya bukankah ia harus bersaing dengan bos mereka Mendengar perkataan Xiaoyan ini semua orang pada akhirnya kembali tertawa terbahak-bahak Pria kekaryang itu pun lanjut berkata apakah bocah ini benar-benar gila Apakah menurutnya dosen bintang 8 akan pantas bersaing dengan seorang dosen bintang 9 Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum dan tetap memejamkan matanya Xiaoyan pada akhirnya benar-benar tidak tahan sebelum akhirnya Xiaoyan segera berkata kepada mereka Sebaiknya mereka pada saat ini jangan mengganggu Xiaoyan Yang terbaik bagi mereka adalah mereka pada saat ini tidak membuat suara di telinga Xiaoyan Sebaiknya mereka diam dan sebaiknya mereka perlakukan semua orang dengan baik Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini sosok pria bertubuh kekar pada akhirnya benar-benar sangat marah Ia pun segera berkata bahwa bocah ini benar-benar mencari permasalahan Setelah selesai berbicara momentum kuat pada saat ini segera melonjak dari tubuh pria tersebut Begitu pria ini hendak mengambil tindakan tiba-tiba sebuah teriakan segera menghentikan pria tersebut Semua orang pada akhirnya segera menoleh ke arah sumber suara tersebut Setelah itu mereka segera menangkupkan tangan masing-masing dengan hormat Pada saat yang bersamaan sesosok tubuh pada saat ini segera berdiri perlahan dan kerumulan juga menyingkir Seorang pria pada saat ini terlihat berjalan perlahan mendekati Xiaoyan Tubuhnya pada akhirnya berhenti dan ekspresi kebingungan pada saat ini melonjak di wajah pria tersebut Pria itu pada akhirnya tersenyum tipis sebelum akhirnya berkata ternyata ini adalah mantan teman lama Xiaofeng benar-benar tidak mengirimkan sepatah kata pun ketika ia kembali Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya Xiaoyan pada akhirnya perlahan membuka matanya dan Xiaoyan segera menoleh ke arah sosok tersebut Xiaoyan pada akhirnya sedikit terkejut karena ternyata sosok ini adalah sosok yang berada di dalam benak Xiaofeng Sosok ini adalah Munai yang ingin merampok Xiaofeng pada saat sebelumnya tetapi pada akhirnya berlangsung dengan gagal Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan menyipitkan sedikit matanya dan berkata ternyata itu adalah senior Munai Jika tempat ini dikuasai oleh saudara Munai bukankah tidak menjadi permasalahan bagi Xiaofeng untuk berlatih disini Mendengar hal tersebut Munai pada saat ini sedikit terkejut Pada akhirnya ia mengangguk sebelum akhirnya berkata tentu saja itu bukan permasalahan Tetapi tempat ini adalah tempat yang pertama kali ditempati oleh kerompok mereka Jika adik Xiaofeng bersedia mengeluarkan beberapa koin roh naga maka ia akan bisa berlatih dengan puas disini Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan kartu koin roh naga Pada saat ini ada angka 4000 koin roh naga yang bertuliskan di kartu Mata Munai pun sedikit terkejut saat melihat kartu yang dikeluarkan oleh Xiaofeng ini Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Munai apakah saudara Munai pada saat ini menginginkan kartu ini Mendengar hal tersebut mata Munai pada akhirnya segera berbinar Ia lanjut berkata bahwa 4000 koin roh naga benar-benar sesuatu yang cukup untuk berlatih Munai pada akhirnya segera mengelurkan tangannya untuk meraih kartu yang diselurkan oleh Xiaoyan Namun belum sempat ia mengenggam kartu tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menarik kartu tersebut dan kembali menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan Munai pada saat ini benar-benar menggenggam udara kosong dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan Mata Munai pada saat ini juga menyipit dan kemarahan di wajahnya seketika melonjak Munai pada akhirnya dengan marah segera berteriak bahwa Xiaofeng sedang mencari kematian Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaofeng benar-benar akan mempermainkannya dengan cara seperti ini Sementara itu Xiaoyan yang masih tetap tenang pada saat ini segera berbicara kepada Munai Xiaoyan berkata bahwa ia sudah lama sekali tidak bertemu dengan senior Munai Tetapi pada saat ini senior Munai benar-benar masih tetap serakah Xiaofeng sebelumnya hanya bertanya apakah senior Munai menginginkan kartu tersebut Xiaofeng tidak pernah bilang bahwa Xiaofeng akan memberikan kartu tersebut kepada senior Munai Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya dan tersenyum lembut ke arah Munai Sementara itu Munai pada saat ini benar-benar marah hingga Munai tidak ingin banyak berbicara lagi Momentum dari dosian tahap awal bintang 9 pada saat ini segera melonjak dari tubuh Munai Semua orang yang berada di belakang Munai juga pada saat ini seketika sedikit mundur Munai pada saat ini segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa Xiaofeng benar-benar mencari kematian Dengan kekuatan dosian bintang kelelapannya ia benar-benar berani melakukan tindakan seperti ini kepadanya Xiaofeng benar-benar beruntung sebelumnya tetapi kali ini mereka berada di pegunungan sumber roh Tidak ada penjaga di sini dan dengan begitu sangat wajar jika ada satu atau dua orang yang mati di gunung ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera berbicara dengan ekspresi dingin Xiaoyan berkata bukankah saudara Munai berkata hal normal jika satu atau dua orang mati di sini Namun bagaimana jika Xiaobeng berkata akan ada lebih dari belasan orang yang mati di sini Bagaimana menurut saudara Munai mengenai hal tersebut dan apakah hal ini juga normal Munai seketika terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiaoyan Iya seketika langsung mengerti maksud perkataan dari Xiaoyan ini Tampaknya Xiaoyan kali ini bermaksud untuk membunuh semua orang yang berada di sini Pada akhirnya Munai yang berpikir bahwa itu tidak mungkin segera tertawa terbahak-bahak Setelah itu Munai lanjut berkata sepertinya Xiaofeng pada saat ini benar-benar telah menjadi gila Pada akhirnya setelah selesai berbicara sosok Munai pun tiba-tiba bergerak seperti Rosie Telapak tangannya pada saat ini berubah menjadi cakar dan kekuatan yang dilesatkannya pada saat ini benar-benar sangat dahsyat Aura yang dipancarkannya juga pada saat ini benar-benar sangat kuat Membuat semua orang pada saat ini seketika mundur Mereka pada saat ini menyipitkan mata dan meledek ke arah Xiaofeng yang berhadapan dengan seorang dosian bintang sembilan Mereka pada saat ini benar-benar sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh Xiaofeng Di mata mereka dengan kekuatan Xiaofeng yang hanya seorang dosian bintang delapan Tentu saja ia tidak akan bisa berhadapan dengan Munai Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan masih tetap tenang dan Xiaoyan tidak menghindari serangan Munai sama sekali Melihat Xiaoyan yang tak bergeming Munai pada saat ini menjadi semakin marah Munai merasa diremehkan dan aura dari Munai pada saat ini kembali melonjak Cakar tajamnya pada saat ini benar-benar melesat ke arah tembolok Xiaoyan tanpa penyimpangan apapun Namun begitu cakar ini hendak mengenai leher Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera menghindar dengan sangat cepat Xiaoyan berhasil menghindari serangan dari seorang dosian bintang sembilan Munai pada saat ini juga benar-benar terkejut Begitu juga dengan semua orang yang berada di belakang Munai Bagaimana mungkin serangan Munai ini bisa dihindari oleh seorang tahap menengah dosian bintang delapan Munai juga pada saat ini menjadi semakin marah dan Munai benar-benar Segera mengeluarkan seluruh momentum miliknya Munai kembali melakukan serangan ke arah Xiaoyan Sementara Xiaoyan pada saat ini menghala nafas Xiaoyan segera merentangkan tangannya Dan pada saat ini api putih segera melonjak Xiaoyan pada saat ini berniat mengeluarkan tinju api nirwana Xiaoyan berpikir dengan tinju api nirwana ini saja sudah cukup untuk berhadapan dengan tahap awal dosian bintang sembilan Pada akhirnya Xiaoyan pun segera mengedipkan matanya Dan pada saat yang bersamaan cahaya putih seketika melonjak Ruang di sekitar pada saat ini benar-benar segera dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan Setiap orang yang terkena cahaya ini benar-benar menjadi buta untuk sesaat Bahkan pada saat ini Munai juga benar-benar tidak bisa melihat apapun yang berada di sekitarnya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melesat maju Xiaoyan pada akhirnya segera menghantamkan tinju api nirwana ini ke dada dari Munai Munai yang tidak bisa melihat apapun pada saat ini hanya bisa merasakan dadanya dihantam oleh kekuatan yang sangat kuat Semua orang juga pada saat ini segera mendengar benturan keras Tetapi mereka tidak bisa melihat apapun yang berada di hadapan mereka Mereka hanya bisa mendengar suara jeritan yang muncul setelah benturan keras Pada akhirnya sosok Munai pada saat ini benar-benar terlempar mundur dengan luka yang parah Tubuh Munai pada saat ini menghantam batu besar dan terlihat banyak patahan di dalam tubuh Munai Munai pada akhirnya mengedipkan matanya di tengah-tengah ketidakpercayaan sebelum akhirnya pandangannya pada saat ini kembali pulih Munai pada saat ini benar-benar sangat terkejut karena ia telah menghadapi serangan kuat yang dilesatkan oleh Xiaobeng Orang-orang pendukung Munai juga pada saat ini telah memulihkan pandangan mereka dan apa yang dilihat oleh mereka pertama kali Sosok Xiaobeng pada saat ini berdiri dengan api di tangannya yang masih menyala-nyala Mereka pada akhirnya segera melihat sekeliling dan segera menyadari bahwa sosok Munai pada saat ini sudah tergeletak Mereka pada saat ini terengang-engang seolah-olah tidak percaya bahwa seorang dosian bintang 9 akan bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh bintang 8 Awalnya mereka berpikir pertempuran akan berlangsung cukup lama tetapi pada saat ini pertempuran tersebut benar-benar berlangsung dengan sangat singkat Terlebih lagi hal ini benar-benar tidak pantas disebut sebagai pertempuran Hal ini lebih cocok disebut sebagai pembantaian yang membuat semua orang terkejut Terima kasih telah menonton!